Dua orang tewas akibat kebakaran yang terjadi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, saudara seorang korban ditemukan tewas di bawah reruntuhan bangunan, sementara korban lainnya meninggal akibat terlalu banyak menghirup asap. Kebakaran yang melanda permukiman di Kelurahan Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat memakan korban jiwa. Dua orang warga meninggal dunia setelah proses pemadaman selesai dilakukan. Seorang warga yang merupakan wanita lanjut usia ditemukan tewas di bawah reruntuhan bangunan, sementara seorang korban lainnya meninggal dunia akibat terlalu banyak menghirup asap. Korban mengembuskan nafas terakhir setelah sempat dirawat di puskesmas Gambir, sementara empat warga menderita luka-luka dan sudah dirujuk ke rumah sakit. Menurut petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, diduga kebakaran di picu kelalaian warga yang meninggalkan rumah saat sedang memasak. Jadi dugaan sementara yang kami dapatkan memang asalnya dari sedang masak ditinggal. Jadi kompor yang sedang proses masak, kemudian ditinggal oleh warganya. Akibat kebakaran sedikitnya 160 kepala keluarga atau 600 jiwa kehilangan tempat tinggal. Untuk sementara warga terdampak kebakaran mengungsi ke Masjid Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Beberapa pengungsi tak bisa menyembunyikan kesedihan karena tak bisa menyelamatkan barang berharga miliknya. Saya lagi ngajarin anak belajar, terus pas denger dia teriak api, udah gede, pas disirem, pas ditaruh kain basah, udah meledak, jadi pada mundur. Jadi udah pada gak berani, terus listrik udah dimati-matiin karena takut cukup lebih cepat, makanya bisa menyelamatin beberapa barang. Kebakaran yang melanda 4 RT di RW 8 Kelurahan Petojo Selatan baru bisa dipadamkan pada Kamis Dinihari. Sebanyak 28 mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil Sudin Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.